Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta. Hari ini aku memasak sebuah menu masakan yang enak, pastinya ini banyak orang yang suka ya. Hari ini aku akan menumis, tumis daun singkong pedas yang mudah dan enak sekali. Yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahannya ya. Nah disini aku sudah menyiapkan daun singkong, ini sudah aku cuci bersih dan telah aku potong ya. Ini akan aku sisihkan sebentar. Nah agar tumisan daun singkong kita enak, pastinya kita memerlukan bahan-bahan yang telah aku siapkan ini ya. Ini ada udang kering, ini secukupnya saja, ada cabai rawit, cabai merah keriting, ini ada bawang merah, bawang putih, ada daun salam, ini ada lengkuas, dan juga serai, ini ada garam, dan juga kaldu jamu. Nah ini semua bahan-bahannya yang telah aku siapkan. Yuk langsung kita ke proses cara pembuatannya ya. Untuk langkah pertama, aku sudah mendidihkan air, kemudian kita akan masukkan, ini ada soda kue secukupnya ya, dan juga garam secukupnya. Kemudian kita akan mulai merebus daun singkong yang telah kita siapkan tadi. Untuk merebus daun singkong ini, kita tidak perlu memerlukan waktu yang lama ya. Cukup hanya 5 menit saja, karena tadi kita sudah menambahkan soda kue. Nah fungsi soda kue ini untuk apa ya? Nah fungsinya adalah agar daun singkong ini warnanya tetap hijau, cantik, dan agar daun singkong ini juga cepat lembutnya ya, tidak memerlukan waktu lama, sudah lembut. Agar daun singkongnya matang merata, pastinya kita akan aduk-aduk ya, agar warnanya tetap cantik. Dan akan kita rebus selama kurang lebih 5 menit, kita tutup ya, hingga matang, dan pastinya warnanya akan tetap berwarna hijau. Nah ini waktunya sudah 5 menit, boleh kita angkat. Kita cek ya teman-teman, ini sudah lembut, warnanya juga cantik ya, tetap berwarna hijau. Nah untuk resep lengkapnya nanti akan aku tulis di deskripsi box ya, teman-teman bisa melihat resep jelasnya di deskripsi box ya. Nah ini sudah matang, selanjutnya akan kita tiriskan. Nah untuk memindahkan daun singkong yang telah kita rebus tadi ke dalam keranjang atau wadah, ini perlu berhati-hati ya teman-teman, karena ini masih cukup terlalu panas. Kemudian daun singkong ini akan kita dinginkan, ini boleh kita siram atau kita rendam pada air dingin ya teman-teman, agar warnanya tetap hijau. Langkah selanjutnya kita akan menumbuk atau menghaluskan bumbu yang telah kita siapkan tadi. Di sini aku menggunakan chopper ya teman-teman, teman-teman boleh menggunakan blender atau juga ulekannya. Kita masukkan cabai rawit, cabai merah besar, kita masukkan bawang putih, bawang merah, Dan kita masukkan juga jahe, nah untuk udang ebi-nya atau udang kering-nya kita sisihkan sebentar ya. Nah untuk tingkat kehalusannya aku lebih senang seperti ini ya. Kemudian kita akan masukkan udang kering yang telah kita siapkan tadi. Nah kenapa tadi tidak aku masukkan udang kering sekaligus ya saat aku menggiling cabai tadi. Ini tujuannya agar nanti udang keringnya ini tetap utuh atau sedikit kasar tapi tidak halus ya teman-teman. Nah ini bumbunya telah kita chopper atau kita haluskan. Kemudian akan kita pindahkan ke dalam wadah, ini sudah siap ya bumbunya. Nah langkah selanjutnya kita akan mulai untuk memotong daun singkong yang telah kita rebus tadi. Dan daun singkong ini tadi telah aku rendam dengan menggunakan air dingin ya. Dan ini akan kita potong sesuai dengan selera. Ini aku akan potong kecil-kecil. Nah ukurannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan kita akan lakukan hingga selesai. Nah ini daun singkongnya telah selesai kita potong-potong. Langkah selanjutnya kita akan memanaskan wajan. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya. Setelah minyak panas kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan juga daun salam dan juga lengkuas. Maaf ya teman-teman saat aku masukkan bumbu ke dalam minyak panas ini tidak kerekam ya. Tapi intinya semua bumbu yang telah kita haluskan tadi. Dan juga daun salam dan lengkuas. Kita tumis hingga harum dan juga mateng ya. Nah ini bumbunya sudah sangat harum sekali. Dan ini sudah hampir mateng ya. Langkah selanjutnya kita akan tuang sedikit air putih. Kemudian kita akan aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Nah bila dirasa kurang airnya boleh ditambah lagi ya. Agar nanti daun singkong kita tidak kering. Nah untuk penambahan udang ebi atau udang kering. Ini boleh di skip ya bila teman-teman alergi atau tidak suka dengan udang kering. Nah setelah bumbu mateng. Langkah selanjutnya kita akan masukkan daun singkong yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita akan aduk hingga tercampur rata. Nah untuk menumis daun singkong ini kita gunakan api besar ya teman-teman. Agar matengnya merata dan daun singkong ini juga meresap bersama dengan bumbu. Bila telah tercampur rata dan ini sudah hampir mateng. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan. Ini akan aku masukkan garam secukupnya. Kemudian aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur. Bila teman-teman tidak memiliki kaldu jamur. Teman-teman bisa menggantinya dengan kaldu ayam atau penyedap rasa lainnya ya. Dan kita akan tumis kembali hingga mateng ya. Nah ini daun singkongnya telah mateng. Selanjutnya kita akan pindahkan ke dalam wadah. Dan terlihat sekali ya teman-teman warna dari daun singkong ini tetap berwarna hijau segar. Nah sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga video aku kali ini menginspirasi dan bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya. Yang pastinya tetap selalu bersama aku. Mami cinta.